Penyebaran COVID-19 di Papua Barat umumnya kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan kasus aktif tersebut diikuti pula dengan varian baru yaitu varian Omikron ke wilayah Papua Barat, Rabu 16 Februari 2022. Sementara itu jurubicara Satgas COVID-19 Kota Sorong Rudy Rudolf laku membenarkan sebanyak 10 sampel telah dikirim ke Balit Bangkes, Jayapura untuk diperiksa. Februari 2022 ada penambahan kasus terkomplemen positif sebanyak 92 orang. Sehingga jumlah kasus terkomplemen di Kota Sorong sampai saat ini, dari Januari sampai dengan 15 Februari ada penambahan total 646. Kasus aktif, jumlah yang sembuh ada 133. Sehingga kasus aktif Kota Sorong itu 513 dari luar Kota Sorong 126 dan yang dalam Kota Sorong 387 orang. Saat ini jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ada 46 orang. Sementara yang isolasi mandiri 447 orang. Kemudian yang meninggal Bapak Ibu Sekarang sampai saat ini 94 orang. Dan total kasus terkomplemen dari 2020 sampai 2022 ini 6.924 orang. Sementara yang sembuh 6.316 orang. Bapak Ibu sekalian penambahan kasus ini 92 orang. Ini cukup tinggi di hari kemarin tanggal 15. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu sekalian warga Kota Sorong mari kita sama-sama mencegah penyebaran COVID di Kota Sorong dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan kita lengah, jangan kita takut berlebihan, tapi tetap kita waspada untuk menekan penyebaran COVID di Kota Sorong. Demikian, atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Jadi, dinas kesehatan, maaf, dinas kesehatan, dinas pendidikan, ada beberapa sekolah itu sementara ditutup karena ada guru dan muridnya terkomplemasi positif. Sehingga ada yang dilakukan pembelajaran online selama dua minggu untuk mencegah penyebaran di sekolah. Ada beberapa sekolah, jumlahnya saya belum pasti, tapi ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran online. Rumah sakit kita siap? Jumlah tempat tidur kita siap? Bapak Wali Kota sudah menginstruksikan kepada dinas kesehatan dan rumah sakit terujukan sekarang untuk melakukan persiapan lagi dan pembukaan rumah sakit terujukan. Saya berdapat informasi dari dinas kesehatan, sementara mereka lakukan persiapan, dalam waktu dekat rumah sakit akan difungsikan dan semua rumah sakit yang lain yang menangani kasus COVID itu akan diarahkan penanganannya ke rumah sakit terujukan. Sehingga rumah sakit yang lain tetap melaksanakan pelayanan kepada orang sakit dengan pasien-pasien umum. Yang COVID akan diarahkan ke rumah sakit terujukan. Jadi, informasi saya yang disiapkan, mereka lagi bersiapkan satu dua hari ini untuk melengkapi. Dalam minggu ini mereka bersiapkan untuk pembukaan. Dari dinas kesehatan, saya dapat informasi bahwa sampel yang dikirim ke Jepura, ke Balet Bangkes Jepura, ada sepuluh sampel. Dan memang informasi dari luar biisi ada tujuh yang omikron. Tapi soal rinciannya nanti besok baru disampaikan. Tujuh orang itu di mana dan daerah-daerah mana saja. Ya, informasinya omikron ada tujuh, cuma rincian tertulisnya besok baru kami akan informasikan. Di wilayah Sorong, makanya kita nanti melihat rinciannya besok. Apa tujuh itu kota Sorong atau daerah Sorong lainnya? Sorong Bayang. Dari kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan. Terima kasih telah menonton!